Halo semuanya ketemu lagi dengan ide emak semuanya pasti bisa belum lama ini ada warung baru letaknya di Kulon Progo namanya Mpe Mpe Cian nah konsepnya kayak gini ada surau nya surau dengan karpetnya tikar jerami kemudian ada teklek atau bagiak kemudian di belakangnya itu ada bagi yang terbuat dari seng nah untuk parkirannya kayak gini sederhana tapi luas tipe outdoor ada ayunan kita bisa lihat nah ini bagian cuci tangan unik banget loh lihat baskom dong yang dipakai baskom terus tempat tisunya itu sarang burung kacanya juga jadul ini pohonnya macam-macam ya ada kaktus ini ada keramik-keramik warna biru nah diatasnya ada tampah jajar-jajar jadi satu gitu loh nah kemudian ini tuh sumur jadi isi ini tuh sebenarnya rumah lama cuma dimodifikasi jadi kekinian anggreknya dong ibu-ibu lihat deh cantik dan ini original sangat rupawan masuk ke toilet karena ide emak pasti sampai jeru-jeruannya ya ceklek ada namanya iklan iklan-iklan jadul lagi ketemu lagi tumbuh-tumbuhan wc-nya mah wc jadul ya juga jaman dulu kan memang wc terpisah dari rumah lanjut teplok teplok dimana-mana teplok itu apa sih teplok itu lampu yang jaman dulu yang pakai pemantik api sama minyak nah untuk interior dalamnya seperti ini khas banget rumah juklu nah kalau ini ketemu pohon eh ketemu tanaman imitasi apa asli ternyata asli Wow berarti di sirami setiap harinya yuk ini maaf ya mbak emas kena tik deh nggak tahu tak kira ini suwo nggak ada orang ternyata ada orangnya masuk ini ruangan utama aksesoris pernah pernik keramik di kiri ini gedek cuma di jad putih ini untuk ruang makan juga private ini iklan terus ini ada barang-barang jadul tapi ini bersih banget tuh konco-konco ini itu enggak berdebu berarti dirasih ya ini juga asli kalau ini bunganya imitasi dong terus sampai di sini nih ada minyak orang areng ada beda ada harum sari ternyata Viva ini memang udah tuap banget ya sampai sekarang Viva ini masih dipakai dan banyak lupa minatnya ini juga TV zaman dulu sama keramik keramik nah ini dalem itu dapur terus ini ada foto modern kurang tahu fotonya siapa mungkin yang punya paling ya samsi ini edisi kapan ya edisi zaman dulu pastinya sama kalender November 97 nah ini kipas angin terus atasnya ini iklan zaman dulu tapi niat banget dipikurain ini lengarannya sekarang P3 kaya jalan lagi ini ke private room hiasan hiasannya juga ada ingga ingga tuh piring dari jerami-jerami gitu nah untuk menunya ini bisa di cek kapal selamnya 10 ribu kalau harganya sih standar ya tapi karena warungnya ini baru jadi jadi belum begitu populer nah ini penasaran tak buka ternyata ya nggak ada isinya atasnya ini ternit zaman dulu apa ya namanya ya ini di sini tertulis kayunya penyangga ini 1398 kok tua banget ya tapi di sisi satunya 197 8 mungkin ada teman-teman yang tahu maksudnya gimana boleh ditulis di menurut nah untuk saklarnya ceklekan itu masih kayak gini juga yang berwarna hitam nah untuk mejanya ini dari mesin jahit yang difungsikan jadi meja coba lihat disana ini juga yang tadi juga ini juga yang diluar ini juga jadi kayaknya banyak gitu nah ini contoh penyajiannya asbaknya juga keramik jaman dulu ini karena menu nya belum datang untuk punya nya orang yang udah selesai makan dulu ya nah ini nah ini apa ya semi outdoor nya gitu teploknya ini cuma aksesori sih kipas angin nya jajal tak cek leke ternyata bisa hidup loh itu kan berarti ini cop-copannya juga masih berfungsi coba kita cek disini yuk ada cop-copannya juga tapi kabelnya belum dimasukin berarti kemungkinan besar juga bisa berfungsi coba masuk yang disini itu ada juga di atas tapi kurang naik ya ambilnya tadi kalau yang di luar ini yang di terasnya semi outdoor ini enggak ada dipasangin nya kutemukanlah sebuah stem album masih ingat anak-anak Villa Telly soalnya saya juga salah satunya coba yuk kubuka album ini tapi tiba-tiba udah dateng menu yang saya pesan nah karena kayaknya tuh berdebunyut tak ganti meja tuh kayak begini isinya ya ampun rangkuk aku udah dimana ya sekarang pada saat di jaman harga 300 700 500 masih ingatkah teman-teman nah ini songket kain songket aksesoris ini juga ada peci songket karena khas Palembang ya terus ini yang saya pesan yang satunya kukos yang satu goreng nah ini waktu makan itu sedang hujan jadi ini aslinya tuh memang letaknya kan di tengah kampung jadi jalannya juga jalan kampung suasananya juga suasana kampung ini payungnya aku pakai sendiri ya nah ini untuk ruangan private yang di sebelah kanan dan kiri tadi nah makasih ya teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax